Ini adalah perkara guru topping ya, perkara 7, 8, 3 Selanjutnya ini adalah persidangan terakhir pembacaan putusan Dan persidangannya adalah secara online ya, netifikasi, persidangan elektronik Jadi dalam persidangan itu tidak dihadiri secara langsung oleh para pihak kepedigangan Sesuai dengan jadwal yang disepakati bahwa persidangan pembacaan putusan ini adalah jam 2 Dan kami sudah mengucapkan itu, sudah dibacakan putusannya Dan kesimpulan matis, perkara ini ditolak Artinya memang tidak jadi berusaha ya, Pak Ya, perkara ini ditolak Halsannya apa, kenapa yang ditolak Pak? Ya, berdasarkan proses persidangan, apa yang digalinkan pembukaan Masjid tidak terbukti, sehingga tidak ada alasan Masjid untuk menurunkan pembukaan pembukaan Jadi tidak, semua perkara yang masuk kemudian agama itu Dan perkara perceraian maksudnya, itu dikabulkan tidak Banyak 2 yang ditolak Tapi warga medisnya sejauh mana para pihak bisa Kemampung membuktikan dari-dari bugatan Tapi kan si Lulu sendiri tetap ingin cerai Jadi seperti apa, Pak? Ya, penghadiran tidak bisa memberikan jawaban seperti apa ke depannya, Pak Tapi yang jelas, bugatan pengugat ditolak karena tidak terbukti Kira-kira ini apa, Pak? Alasan yang membuat bugatan Oh, nanti dibanding dalam itu ya, putusan aja nanti Karena itu benar-benar pas ke dalam ya Oh, oke Ditingin aja seperti itu Tapi kalau dari gini, bisa mengajukan Banding ya? Atau dana-dana? Oh iya, kedua-beda pihak Ya, baik penggugat atau penggugat Bisa mengajukan banding 14 hari ke depan Kalau boleh tahu tadi jam berapa, Pak? Yang masuk ke bekas PORI? Tadi jam... Dua... Sekitar jam dua... Lebih kurang ya Lebih kurang jam setengah tiga anak ke jam dua, dua lima anak Sekitar jam dua... Lebih kurang ya Lebih kurang jam setengah tiga anak ke jam dua, dua lima anak Berarti tinggal menggabokan dengan langkah selanjutnya, Pak? Berapa? Dengan langkah selanjutnya tinggal menggabokan Dari... Kan ini udah selesai nih Tolaknya ke... Apa mereka harus selanjutnya? Langkah selanjutnya kepada Bapak? Apakah mereka menerima dengan putusan pengadilan Yang telah kami jatuhkan itu Ataukah tidak menerima Kalau tidak menerima, berarti mereka menghidupkan Bani ke pengajian tinggi, bagaimana? Pengajian Bani itu pasti dihadirkan langsung ya? Tidak Tidak serang Dihantung nanti pertimbangan, tapi yang jelas tidak ya? Tidak dihantarkan di pengajian tinggi Berarti untuk sementara ini hanya itu saja perihal penempatan tadi itu ya? Oh iya Akhirnya, pemeriksaan perkara Lulut Oping dan Bani, perkara 7-8-3 itu sudah selesai Dan dia sudah melakukan 13 hari sidang ya? Sampai dengan hari depan Cukup? Berarti belum bisa dipastikan sah bercerai Pak ya? Oh iya, belum cerai, kan ditolak perkara ini Berarti statusnya masih sebagai suami istri Ayo, coba Nah�� itu Oh. Lu modal yas Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!